Jokotalks Malam hari ini kita kedatangan tamu Itu teman-teman saya Walaupun yang satu baru kenal lagi ya mas Beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh inspiratif menurut saya Karena dua kawan saya ini Mereka bergerak di satu bidang yang sama Yaitu di bidang sosial Dan lebih tepatnya itu membagi makanan gratis Nah itu ya Jadi tema kita malam hari ini adalah Jokotalks spesial Jangan sampai mereka kelaparan Kita dibersamai di sebelah kiri saya ini ada Mas Grandi Mas Grandi ini adalah founder dan pegiat Jumat Berkah Dan di sebelahnya Mas Grandi ini ada Mas Ilham Prihadin Nah beliau ini adalah founder dari Nasi Gratis Jogja Seperti apa kisahnya kita akan bahas bersama-sama Kita bakal ngobrol-ngobrol beberapa menit ke depan Oke Nah Nah tak taruh dulu Mas Nah Mas Grandi Mungkin aku tertarik ini Mas Aku kenal dirimu kan pas itu dari Mas Seidhar ya dulu ya Aku Seidhar ya Baru belum hadir beliau Aku tertarik ini Mas Dari kisah-kisahnya Mas Grandi ini Dari dulu awalnya sampai sekarang Membersamai Geng Sengaci ya Mas Sebagai apa di Geng Sengaci Mas? Sebagai founder ya Nah mungkin Mas Grandi bisa ceritakan nih Mas Masa kecilnya Mas Grandi itu seperti apa nih kan Kelahiran Jogja nih Dari awal gitu ya sampai Sampai kok bisa sekarang ini Gerak apa ya Aktif di gerakan sosial itu gimana sih Mas? Mungkin cerita dulu aja deh dari masa kecilnya Mas Grandi itu Mungkin ada yang menarik nih Dari masa kecil kan Nggak apa Di alamnya hidup di lingkup Ini lingkup Apa? Mau dia Di kota negeri terutama kan basic Mau dia kuat Iya, Mau dia Nah, basic Mau dia Terus Apa? SD juga Negeri Sampai Mau dia Sembilan sini Mungkin teman-teman juga tahu lah Kemarin juga Ini sih juga ada dosen apa Guru BKSA yang ikut Saya agak malu Terus SMK SMK SMDI Kakak kelas lu Yang ini Gue reuni ceritanya Terus Terus Alhamdulillah Dulu setelah SMDI Pengen kembali ke jadwal Allah gitu lah Terus apa Terus niat belajar agama Bintang timah atali Udah sampai terakhir Kemudian ada beberapa Materi yang belum saya selesaikan Cuma Alhamdulillah Ilmunya udah dapat gitu Terus Pas master Mustafa Salis itu Mustafa Salis Saya tuh Doa sama Allah Ya Allah saya pengen Punya komunitas Dimana komunitas itu Bisa meranggul semua teman-teman Yang dulu-dulu bandel Teman-teman saya semua Entah dari mana pun ini Tak ranggul semua Nah terus Alhamdulillah Terus Janya waktu Alhamdulillah Sama Allah Dijabai gitu loh Terus dateng Teman-teman yang pengen ngaji Terus Ambil lah ngaji Terus perlahan dibentuk namanya Namanya geng ngaji Nah kenapa kok dipingin geng ngaji dulu Soalnya yang ikut tuh Ex Anak-anak geng muda gitu loh Ex anak-anak geng semuanya dulu Dulu awalnya gitu Terus 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 Ya Alhamdulillah sampai sekarang Juga masih meranggul teman-teman kayak gitu Bukan berarti terus 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 terjanya waktu Alhamdulillah Dulu ada Satu anaknya pengusaha Namanya Dananya pengusaha Namanya Ayahnya punya restoran Gedang Mas Mungkin tau Gedang Mas Gedang Mas Di Banguntapan Di Banguntapan itu Dia pengen punya kegiatan Namanya Jemaat Berkah Itu sekali donasi Alhamdulillah Banyak-banyak Terus berjayaan Dari 2018 2018 Sekarang sampai 2021 Berarti awal mulai itu Dari 2018 ya Jemaat Berkah Atau geng ngajinya Kalau geng ngajinya juga Itu dimulai dari 2018 Bulan Februari Terus Jemaat Berkahnya itu Bulan November Bulan November Itu apalawaknya gitu Alhamdulillah Berjalan Sampai 2021 Ini ada Ada yang menarik ini mas Tadi kan Mas Grandi itu Apa ya Menginisiasi Adanya geng ngaji Ini Tadi kan katanya Ex anak-anak bandel Kok bisa ngumpulin nih Terus Mas Grandi termasuk Anak-anak bandel Atau gimana Ya Jadi Ini teman-teman Mungkin ya Apa ya Setiap orang itu Pasti punya masa lalu Setiap orang Pasti punya masa lalu Terus Sebaik-baik orang Adalah Yang pengen Membangun masa depannya Ya mungkin Saya dulu juga Enggak Anu lah Enggak apa Enggak Sekelas orang-orang baik Cuma saya Pengen jadi orang baik Terus Dulu Saya juga Mungkin Pernah hadap Masalah Terus jadi dekat Sama orang teman-teman itu Nah terus Alhamdulillah Kalau teman-teman yang Dulunya suka fighter Suka fighter Ataupun Suka apa Suka kelahian Atau semangat di jalan Ataupun Mereka ini di rumah Merasa enggak nyaman Itu kalau digerakkan Digerakkan dalam kebaikan Mereka itu enggak mudah Mutungan gitu Berarti enggak mudah putus asa Militan Militan Saya militan Nah itu Ya itu ada beberapa teman saya Terus Terus Ada triknya sebetulnya Mas Gimana mas triknya Ya trik menaklukan gali Menarik ya teman-teman Trik menaklukan gali Itu Biasanya Biasanya Kita itu Kasih Ini apa Misalnya Ada orang Misalnya Dia baru butuh banget Masalah-masalah keluarga Masalah sosial Masalah teman Bisa nanti kita Tolong Misalnya Kita tolong entah dengan Finansial Atau selesaikan masalahnya Misalnya dia masuk Kasus polisi Atau kasus pengeroyokan Misalnya kita Bisa bantu Melewat lelik avokat Atau apa Biasanya dia nanti Akan utang budi Nah disitulah Itu Orang itu bisa tertaklukkan Nah biasanya Biasanya Kalau udah tertaklukkan Itu bisa cenderung Diarahkan ke partai Ke partai-partai Tentu Nah kalau saya sih Saya gunakan trik itu Tapi untuk Bikin masa Oh berarti memang Partai-partai itu juga Main ya mas Ya partai Kalau saya Non-afiliasi partai Cuma Itu apa Saya menggunakan trik-tik Belajar Bagaimana sih Menaklukkan naraktur orang Ini orangnya seperti ini Ya emang saya dulu Kalau saya sih Tipikannya Orangnya suka Ini ya Suka apa Suka bela diri Jadi emang cocok Sih sama Keletan Oke oke Berarti akhirnya Terus tercep terus Ada geng sengaji Dan salah satu Gerakan yang dilakukan oleh geng sengaji Itu ada cemat berkat Ya cemat berkat Oke Nah menarik ini tadi Latar belakang dari Mas Grendi ya Sampai Beliau sudah Apa namanya Menginisiasi geng sengaji Dan gerakan-gerakannya Yang dilakukan oleh geng sengaji Nah sekarang mungkin Aku mau pindah dulu nih Ke mas Ilham Prihatin Siap Pertanyaan pertama saya Apa? Kok namanya Prihatin Oke Terima kasih mas Baldi Dan Adik kelas saya Mas Grendi Perkenalkan nama saya Ilham Prihatin Kalau ditanyakan Namanya Prihatin Itu dari orang tua Itu mengharapkan Anaknya menjadi Pria hebat Lahir dan batin Itu singkatan ya Iya Pria hebat Lahir dan batin Masya Allah Dan sekarang Saya disini Kapasitasnya sebagai Katanya Founder Nasi Kratis Jogja Yang dulu Masa kecilnya Saya hidup di Dusun Payak Cile Kelurahan Sri Mulyo Yang SD-nya di SD Payak 1 Kemudian SMP-nya Di SMP 1 Piyungan Terus kemudian SMA-nya SMTI Jogja Seperti mas Grendi ini Hanya saja Kami Saya ini Alumni 2006 Kalau mas Grendi Alumni 2015 Wah cukup berjarak ya Ya Meskipun Tapi tetap Meskipun berjarak Kita tetap Satu visi Satu misi Dan kebaikan ya Karena kalau mas Grendi kan Jumat berkah ya Kalau kami Nasi Kratis Jogja Terus Alhamdulillah Kalau Nasi Kratis Jogja Itu Kebetulan Kalau secara Komunitas Kami adik Adiknya dari Jumat berkah Karena kami Baru Lahir pada Satu Desember 2019 Satu Desember Jadi sebelum pandemi Pas ya Sebelum pandemi Pas Jadi Satu Desember 2019 Kami mau mulai Dengan satu Berubah Dan kami Tidak pernah Menyangka Namanya kok Bisa sampai Berjabang-jabang Sampai 30 Cabang Sebeberapa kota Di Indonesia Sekarang berapa Mas Kalau Atas nama Nasi Kratis Jogja Kami ada 13 Sebelas ada di Jogja Satu ada di Magelang Dan satu ada di Solo Terus kemudian Mitra kami Setelahnya yang Bergerak Masuk Ke ranah Bagi-bagi Nasi Kratis Kemudian menghubungi kami Ada sekitar 15 Juga Jadi total ada 30 Ada di Jakarta Bekasi Bandung Semarang Tolongagung Padang Medan Buntang Masya Allah Sampai nasional Ya Bisa dibilang Senusantara Seperti itu Oke Saya pengen ini mas Pengen tahu nih ceritanya Mas Ilham Prihatin Ya Maksudnya Kok bisa Tiba-tiba Maksudnya kan Tiba-tiba Ada Nasi Kratis Jogja Ada hal-hal yang Apa ya Mungkin dulu Mungkin di pemuda Di kampung Atau di mana itu Mas Ilham ini Mungkin aktif Di mana itu Atau mungkin di lingkungannya Mas Ilham itu Apakah ada Sudah biasa Melakukan Gerakan-gerakan sosial Seperti itu Atau Apa sih mas Oh ya Terima kasih Jadi Kebetulan Kalau dari sejak kecil Saya memang Track recordnya Kalau dibilang Jadi Hal-hal suka Keorganisasian Memang suka Kalau Dihitung dari SD ya Saya ketua kelas Kelas 6 Seperti itu SMP Ketua kelas 3 SMP Ketua kelas 3 SMTI Terus kemudian Masuk ke ranah Kepemudaan Namanya Tema Yudapaci Itu namanya Tema Yudapaci Pertemuan Pemuda Payak Cilik Jadi Payak Cilik itu adalah Dusun kami Dan kemudian Saya juga jadi ketua Di situ Jadi kami Setiap tahun Juga ada Namanya Kegiatan Kepemudaan Tetapi belum masuk Karena kemanusiaan Sosial Kemudian Ke atas lagi Kami masuk Saya ke AMT Angkatan Masjid Atakawa Payak Beda lagi Terus itu Saya masuk Karena keagamaan Terus kemudian Saya jadi Sekjennya Sekretaris Jenderal Terus kemudian Naik ke Tingkat atas lagi Ke Karang Taruna Desa Sri Mulyo Saya jadi bagian Apa namanya Bendahara Dan Sekretaris juga Itu di Apa mas? Karang Taruna Desa Sri Mulyo Oh beda Karang Taruna Sama yang awal Beda Jadi Kalau tema Yudha Paci Itu Kepemudaan Di bawah Karang Taruna Desa Karang Taruna Desa itu Membawahi Ada beberapa Dusun Ada 22 dusun Kalau di Sri Mulyo Oh pantasan Banyak soalnya Terus kemudian Setelah Agak Tua Sekarang Dewasa Apa ya Dewasa ya Jadi Kemudian Lulus SMTI Terus kuliah Blah-blah-blah Agak kosong Terus kemudian Teman kami Namanya Mas Fajar Dwi Kurniawan Itu juga alumni Dari SMTI 2006 Itu Komunikasi dengan saya Bagaimana Kalau kita membuat Sesuatu hal Yang bermanfaat Bagi masyarakat Umum Masyarakat umum Tidak terbatas Cara Jadi Semua Bisa tercakup Bisa Terakumudir Dalam kemanusiaan Sosial kami Akhirnya Lahirnya Nasi gratis Jogja Pada 1 Desember 2019 Di Piyungan Cabang 1 Kami Dulu tidak berpikir Kalau kami ada cabang Jadi Cuma namanya Nasi gratis Jogja Tok Dari 1 kerobak Ya dari 1 kerobak Jadi sekitar 30 kerobak Kenapa Kebaikan itu Lebih baik Kalau berjamaah Seperti saat Salat apa Ketika salat Itu ya 1 derajat Sama 20 derajat 27 derajat Mesti milih Yang 27 derajat Mending berjamaah Seperti itu aja Masya Allah Oke oke Cukup Menginspirasi Istimewa sekali Semua kebaikan istimewa Tidak ada yang Kebaikan yang lebih Istimewa Dengan kebaikan yang lain Ada yang Di bidang Mas Geng Sengaji Yang Mengakomodir Mantan-mantan Yang geng-geng itu Meskipun Dari pawaannya Mas Grendi itu Tidak ada geng-gengnya Tidak ada Nakal-nakalnya Kalau malah sama saya Yang nakal saya Jadi Seperti itu ya Jadi Semua kebaikan istimewa Tidak ada yang namanya Tidak ada yang Lebih baik dari Si A Si B Si C Semua bergandangan tangan Kita bekerja dalam kebaikan Ayo Seperti itu Oke mantep ya Berarti Satu poin yang Sangat mengena ya Bagi saya tadi itu Semua kebaikan itu istimewa Ada kebaikan yang istimewa Apapun bidangnya itu Betul Selama masih satu visi Yaitu untuk kebaikan Itu harus kita dukung Bareng-bareng Betul Sekali Sebaik-baik manusia Yang berguna bagi manusia Yang lain Tadi kan Kita udah ngobrolin Latar belakangnya Mas Grendi Sama Mas Ilham Priyadu Sekarang Pengen tahu sih Mungkin dari Apa ya Tadi kan barusan Mas Ilham nih Mungkin Karena biar nyambung Sekalian Tadi itu Sistemnya gimana sih Mas Sebenarnya Masih gratis Jogja ini Kan dulu Dari awal mulanya Satu gerobak itu Terus bisa sampai Banyak buka cabang Jaringannya Banyak nasional itu Gimana Apakah Dulu modal sendiri Atau Itu tadi Inisiasi Sama teman-teman Oke Jadi Nasi gratis Jogja Itu lahir Tanpa pengharapan Manusia yang lainnya Pada awalnya Tidak ingin kami Dikenal Orang lain Salah satu contoh Tidak ingin Dikenal dengan orang lain Nama di gerobak itu Bukan nama saya Bukan nama Mas Wajar Karena di bawah itu Ada CP-nya ya Namanya Hamdan Dan Yahya Hamdan itu putranya Mas Wajar Yahya nama putranya saya Tetapi kenapa Akhirnya ditanya-tanya juga Kok itu namanya Hamdan sama Yahya Padahal yang mempegang Saya ilham Sama Mas Wajar Akhirnya kami Mau gak mau Akhirnya Bilang ke masyarakat umum Kalau Nasi gratis Jogja itu Foundernya Mas Wajar Sama Ilham Seperti itu Nah Kenapa bisa kok Sampai Bercabang-cabang Seperti itu Percaya gak percaya Kebaikan itu Menular Kebaikan itu menular Kebaikan apapun itu Pasti Akan Masuk Ke hati Orang-orang baik Yang ada di luar sana Kita tidak Tapi kita tidak perlu Untuk namanya Repot-repot Untuk Ayo Ayo Melu aku Melu aku Melu aku Terus kemudian Selang setelah Sekitar 2 bulan Lahir Nasi gratis Jogja Yang pertama Ada orang baik Yang setelahnya Melihat Postingan kami Di FB Karena kami adalah Generasi yang mungkin Memang sudah Agak senior katanya Tua sih Kami mainnya di FB ya Kalau Mas Grandi Mungkin di Instagram Nah Sudah beda ya Jadi kami main di FB Jadi segmen kami memang Orang-orang yang Tua Senior yang memang Segmentnya dulu Sudah Seusia kami Kami ingin menggerakkan Yang usia-usia kami 30an tahun 30an tahun Akhirnya Tergerak satu orang Namanya Mas Rohman Itu ada di Masjid Pleret sana Dari April Berniat bergabung Dengan kami Akhirnya kami survei Tracker code-nya Mas Rohman itu Bagaimana Terus Lolos Uji sertifikasi Kita masukkan Nasi gratis Jogja Dua Terus kemudian Kami ingin Bagaimana caranya Nyambung silaturohim Dengan Teman-teman SMTI 2006 Karena bagaimana Boleh percaya atau enggak SMTI itu Salah satu Alumni Lingkupnya itu Masih kental Jadi Setiap alumni ya Seperti ini Alumni itu pasti Kuat mas Dan setiap alumni itu Ada grupnya Sekarang juga ada Pengendanya Pengurus daerahnya Jadi Mudah kami Mengkumpulkan Teman-teman baik kami Jadi seperti saya Sekarang Ada Nasi gratis Jogja 3 Yang letaknya Di SMTI Jogja Kami persembahan Khusus untuk Sekolah kami Kami letakkan Di SMTI Jogja Dan kebetulan Kami punya teman baik Luar biasa baiknya Namanya Mas Bagas Yang kemudian Beliau Menjadi Koordinator Nasi gratis Jogja 3 Yang di SMTI Karena beliau juga Seorang guru di SMTI Yang alumni juga 2006 Guru ini apa tadi? Karate? Kalau guru Karate ini Kalau guru Mas Bagas itu IT Apa? Apa itu IT? Taukan bagian kayak gini Podcast-podcast kayak gini Seperti itu Tadi pagi juga live streaming Di SMTI Terus kemudian Ada cabang 4 Itu kebetulan Di Dengkotnya Tau dong Cabang 4 Cabang 4 ada di Jogokaryan Oh Mas Gale Yang pegang Mas Gale Mas Gale itu juga Kalau kami manggilnya Mas Enggar Mas Enggar Kalau disini Jogokaryan Manggilnya Mas Gale Nah itu namanya Kalau Sekarang Jogokaryan itu Ada di cabang 4 Di depan YDSS Itu Terus akhirnya Cabang-cabang-cabang-cabang Sampai NGC 11 Nasi gratis Solo Dan Magelang Itu juga dipegang Dari teman-teman 2006 SMTI Tetapi juga Kami tidak menutup Kemungkinan Teman-teman yang lain Seperti ada Mbak Ari Bukan alumni SMTI Ada Mas Rohman Juga bukan alumni Ada yang lain-lain Sekarang lainnya juga Seperti itu Wah mantap ya Semua biasanya Paling gampang tuh Lewat orang-orang Terdekat gitu ya Mas Memang Kebaikan itu Paling mudah Orang-orang yang kita kenal Kita ajak dulu Bukan memaksa ya Apa ya Kewajiban kita Adalah menyampaikan Dan mengejak Urusan mereka tergerak Atau mau berubah Mengikuti Ya nanti kita sesuai prosesnya Seperti itu Karena memang Apa ya Ada juga kan Kebaikan itu Tidak didukung orang-orang dekat Bukan kalau mereka benci Tapi mungkin Tidak sesuai segmennya Seperti itu Tidak apa-apa Karena orang-orang dekat kita Segmennya ada di bidang lain Seperti mungkin Kebaikan apa Kebaikan apa Tidak apa-apa Seperti itu Oh ya bener ya Kebaikan Kalau pas sama segmennya Pasti Langsung tergerak Seperti itu Oke oke Keren nih Berarti itu Nanti Gimana Mas Misalnya nih Saya Enggak Maksudnya itu Diperuntukkan Oke Jadi gini Mas Oke Nasi gratis Jogja Adalah Sedekah umum Semua boleh ambil Semua boleh isi Tapi Aku sama Mas Grandi Itu Kalau mau ambil Boleh Boleh Misal contoh kasus ya Mas Grandi Terus Mas Baldi Itu orang Kaya tajir melintir Ya Lanteng kasus ya Lanteng kasus ya Teman-teman ya Tetapi Kalau pada Suatu saat Orang sempat masak Uang sugi Kadang kalah juga Sempet masak loh Mas Saking waktunya Anu ya Terus akhirnya Kok di Degokan kan Ada namanya NGJ4 tuh Yang dipegang Mas Galeh Kok disitu ada Sate Apalah gitu ya Contoh sate sih Mas Baldi yang dekat Ngomong kalau Mas Inggar Mas Inggar Aku kok Anu Lalu Gak apa-apa Ambil langsung aja Gak apa-apa Karena itu Mas gedragah umum Sedragah umum Semua boleh ambil Semua boleh isi Nah kemudian Sistemnya Kalau kami Setiap Gerobak Ada Koordinasi Koordinator Lapangannya Setiap Hari Memanajemen Pengisian menu Terus membersihkan Gerobak Dan kemudian Memanajemen keuangan Karena setiap Gerobak ada Namanya Kota infat Kenapa ada Kota infat Padahal namanya Nasi kerah tujok ya Ya Karena begini Kebaikan itu Datang kadang Bukan karena niat Tapi datang Karena ada kesempatan Semisal Nah kemudian Setiap bulannya Kami kan Alhamdulillah Dimudahkan oleh Allah untuk Pendanaan, pendanaan itu Untuk setiap korlapnya Setiap bulan, insya Allah Kalau memang mencukupi kami supply Support dana pengadaan menu Gratis tersebut Dan nanti korlapnya ngecakke Ngecakke keuangannya Nanti Kenapa bercabang-cabang Terus kemudian Korlapnya itu Kan ada teman Ada teman baik Akhirnya teman-teman baik itu Datang ke korlap yang masing-masing Untuk ikut mengisi Korlap A Ada teman si A, B, B Ngisi Ngisi Dari satu grup bak Ada teman 100 Ada ngisi Satu grup bak Ada teman 50 Ngisi seperti itu Jadi saling Kalau bahasanya MLM MLM Tapi MLM kebaikan ya Nah itu Jelas profitnya ya Iya jelas profitnya Kalau profitnya kami memang bukan Profit Ya memang kami tidak mengejar dunia Meskipun memang Kami masih butuh dunia Tetapi setidaknya Ketika kita mengejar akhirat Dunia mengikuti Seperti itu Oke Kalau mengejar dunia Akhirat belum tentu ya Belum tentu Apalagi cuma mengejar wanita Terima kasih Aduh 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 Tua kosong Tua kosong Tua kosong Tua kosong Aku ya Aku ya Tua kosong Oke Oke Sekarang lebih seperti itu Mungkin dari Mas Grandi mau Bicara tentang Menarik sih Tadi Berarti semacam ini ya Bentuknya tuh kayak Safety net ya Jaring pengaman sosial Ya seperti itu Nah aku pengen pindah nih Ke Mas Grandi nih Gimana Itu tuh Awalnya gimana sih Mas Kok bisa kepikiran Buat bagi-bagi makanan Apalagi baginya tuh Ngajakin temen-temen yang X bundle tadi ya Itu kok Mas itu sih Salu kepikiran dulu Mas Awalnya gimana Apakah Ya gimana lah Jadi Kalau saya sih ya Bikin konsep Kepercayaan dulu Maksudnya Karena dulu yang ikut Genghazi juga awal-awal Temen-temen SMDI juga SMDI 2018 SMDI apa? 2015 Dulu Ya Tapi temen saya Yang anu apa Nom-nom gitu kan Oh Eh Kami juga nom lho Bapak Lah Yang nom-nom nih Nom-nom Yang muda-muda Emang sih Yang temen-temen Apa ya Yang grace truth Yang agar rumput itu lho Maksudnya juga Tidak terlibatkan Tidak terlibatkan Tapi banyakan donatur Donatur itu Dari temen-temen SMDI Yang dulu pernah Alhamdulillah Pernah ngaji Pernah Ya Alhamdulillah Beberapa ya Tak ajar naji Itu Sama temen-temen juga Itu sekarang udah Pada luar kota gitu lho Luar kota Malas jadi donatur gitu lho Oh gitu Jadi gak dikira itu Gak dikira Terus Luar kota malas jadi donatur Ya Alhamdulillah Nah terus Alhamdulillah berjalan Kalau berjalan Kalau berjalan Itu Alhamdulillah Ada Ya bener Kayak korlap-korlap Di tempat saya Juga ada Yang di kota gede Ada Mas Hilal Hilal bunda Hilal apa Dia lucu Orangnya Dia kejar temen-temennya Satu apa Satu temen Maing lah Itu Satu temen-temen Ya sepunggol Satu circle Satu circle Terus ada Mas Binang Mas Eram Ada Ada Agus Asad Itu Terus Ada apa jeninya Ada Mas Yusuf Dan ada Mas Yusen Mas Yuga Jadi Mereka itu Yang tak tarik itu Biasanya Bagaimana kita Mempengaruhi masyarakat itu Yang paling Ditarik pemudanya Itu adalah pimpinannya Kalau saya Yang tak pengaruhi Itu biasanya pimpinannya Pimpinannya Pengaruhi Dia punya masa Bisa ngerakkan Laku Biasanya transfer ke dia Tapi dia udah Tau backupnya Bener tadi Udah tau Backgroundnya Udah tau background Terus Biasanya transfer uang Nanti dia pesan sendiri Nanti laporan Berarti ini Gerakannya tuh Bagi Yang tiap Jumat itu Tuh gak cuman Satu Titik Titik gitu loh Berarti ada Banyak itu Jadi misal Pekan satu Pekan satu Nanti pesan di daerah Banguntapan Yang baginya sama Setelur Jogja Terus nanti Pekan kedua Biasanya dipesan Di bagi Klan Misalnya pesan 30 atau 50 Nanti bagi Setelur Jogja Nah Terus nanti Ketika Ganti Keragi Kota Gede Ganti Pindah Pindah Pesannya juga Pindah Biar apa Biar yang dipesan Itu juga Moving Moving Ya terus Alhamdulillah Donasi Ya bener itu Donasi itu Dari Allah Bener Tidak pernah ada Tidak pernah ada yang tahu Kira-kira Kadang ada teman-teman Cuma buka WA Donasi Lewat Lewat mas ini Donasi Donasi Alhamdulillah kan Dari Berapa Dari 2018 Itu Terus Pernah sih Putus Pernah Berapa bulan Cuman Ada Beberapa Tapi terus Lanjut lagi Kalau dihitung kan Uangnya udah Banyak banget Satu kali pesen kan Misal 300-500 Satu kali Gerak perjumat Kalau Satu tahun kan Berapa Berapa minggu setahun Setahun Banyak Empatnya Seminggu Abisnya Empat kali Dua belas Misal Satu kali pesen Misal Paling sedikit 200-200 ribu 200 ribu Sampai 500 ribu Dulu pernah Satu kali Jumat Satu juta Satu kali Jumat Satu kali Jumat Satu juta Itu dari Allah Itu loh Cuma Ngecak Bahasanya Qulumin Aindillah Semuanya dari Allah Semuanya dari Allah Masya Allah Berarti yang menarik Dari Operolan Kita Tadi Ya Cukup Dari Jambera Apalagi Setengah Sembilan Ya Berarti Ini mas Menyimpulkan Kalau ternyata Orang-orang Jogja Orang-orang Indonesia Itu Masih Empatinya besar Empatinya besar Kepedulian terhadap Sesamanya Sampai Ya nyatanya tadi Sampai Sekali muter Kekumpul Satu juta Sekali ngecak 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 Nganur Bahasa Indonesia Biasanya Menyalurkan Itu Sampai Satu juta Biasanya Yang Disasar Siapa Mas Yang Dibagi Makanannya Ini Apa Kan Kalau dalam Quran Yang paling Pertama Memang keluarga Terus Saudara Nanti Selanjutnya Kalau di jalan Biasanya Yang disalurkan Itu Kami Yang pertama Orang Yang tidur Di jalan Oh Banyak Mas Banyak Tidur Di jalan Gelandangan Dulu Gelandangan Sama Pengemis Tukang Becak Lampingnya Disasar Muter Mobil Ruta Ruta Yang sering Banyak Mungkin Teman-teman Yang di rumah Mau bikin Acara Semoga Itu Saya Bikin Ini Mudah Juga Yang Penting Ada Ada Donata Di rem Jalankan Gitu Yang paling penting Itu Wilayah Menteri Supeno Sini Sampai Juku Kwarian Terus Sampai Wilayah Sumanegara SMTI Terus Jalan Solo UGM Kemudian Jalan Avandi Pokoknya Hampir Mobile Dan Dulu Pernah Saya Ternyau Ternyau Itu Pas Baggi Itu Ada Maaf Maaf Ya Ini Apa Orang Pake Bagger Tidur Di Tidur Di Pinggi Jalan Itu Tak Kasih Itu Pak Tangi Pak Tangi Tangi Tak Kasih Satu Ayam Mas Ayam Makan Sambil Nangis Itu Bukan Karena Pedas Tapi Mengenang Mengenang Karena Mengenang Mungkin Sehari Tidak Bisa Makan Sekalinya Kota Ayam Cekit Ruasannya Wah Enak Banget Ya Allah Ada Sama Anak 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 Ya Gimana Ya Realita Hidup Di Jalan Itu Beda Saya Dulu Pernah Punya Binaan Anak Anak Gelandang Itu Beda Bina Sama Anak Roman Itu Beda Sama Emang Ada Sosial Khusus Manusia Silver Berarti Memang Ini Mas Dilingkungan Sekitar Kita Di Jogja Yang Katanya Jogja Itu Udah Cukup Nyaman Yang Katanya Sederhana Hidupnya Tapi Ternyata Masih Banyak Orang Orang Yang Malah Tadi 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 Tidak Punya Rumah Yang Tidur Di Jalanan Berapa Lebih Gak Dari Sepuluh Banyak Mas Banyak Paling Kalau Di Total Satu Perjalan Satu Dumpah Paling Bisa Lima Puluh Satu Rute Itu Mas Ya Maksudnya Beberapa Rute Satu Rute Paling Sepuluhan Itu Kan Ada Si Yang Udah Mungkin Dibina Sama Pemerintah Tapi Ada Yang Kapur Lagi Biasa Banyakan Orang Yang Orang Yang Gelandangan Yang Yang Perantau Jadi Gelandangan Itu Faktor Utannya Salah Aku Soalnya Nyonangi Bener Masalah Masalahnya Ada Yang Tak Wawancara Gitu Dia Memutus Silaturahmi Di rumah Terus Dia Kabur Pengen Hidup Mulia Tapi Kelirunya Di jalan Ada Yang Gelandang Punya Anak Itu Masalahnya Mereka Dari Keluarga Yang Maksudnya Dalam Tanda Kutip Baik Baik Kayak Biasalah Gini Terus Dia Pengen Mencari Mencari Jadi Diri Terus Malah Kelirunya Realitanya Malah Seperti Itu Ada Yang Pernah Langsung Tanya Kalau Di Nasi Gratis Jogja Sasaran Utamanya Biasanya Yang Paling Banyak Ngambil Seperti Yang Katakan Awal Tari Nasi Gratis Jogja Sudik Umum Pada Awalnya Kami Menyediakan Pagi Hari Awal Dulu Sasarannya Adalah Para Pekerja Yang Pekerja Pagi Pagi Puta Anak Sokolah Yang Mungkin Katanya Jam Nol Seperti Itu Dulu Kan kami Isinya Jam 6 Pagi Mas Jam Setengah 6 Pagi Mas Kami Nasi Nasi Gratis Jogja Itu Pada Awalnya Selain Ingin Berbagi Kepada Sesama Tetapi Juga Menggerakkan Roda Perekonomian UMKM Yang berada Di radius Sekitar 300 Meter Nasi Grubak Nasi Gratis Jogja Jadi Kami Awal Dulu Membeli Setiap Bulan Itu Setiap Hari Membeli 30 Bungkus Nasi Gratis Nasi Gratis Pada Minggu Pertama Sampai Keempat Hampir Jajah Ambil Kami Bagikan Kepada Dua Akhirnya Bulan Kedua Baru Para Pekerja Yang Pagi Pagi Kerja Ambil Satu Ambil Satu Anak Sekolah Ambil Satu Ambil Satu Seperti Itu Kemudian Pandemi Akhirnya Kami Rubah Semuanya Nah Allah Juga Memberi Kemudahan Kami Berjabang Itu Kami Tersistem Terstruktural Sudah Dibagi Sesuai Manajemen Keuangan Masing-masing Ada Ketuanya Pak Mas Bagas Ketua Komunitas Naryo Berbagi Terus Saya Ketua Nasi Gratis Sub Bidangnya Nasi Gratis Jogja Saya Ketuanya Itu Memberikan Makan Kepada Semua Orang Nasi Gratis Di Kota Itu Tetapi Setiap Cabang Kami Kami Ada Namanya OTR OTR Of The Root Kebetulan Di Jogja Yang aktif Saya Sama Mas Bagas Dalam artian Yang Selone Selone Opeh Kalau Mas Galeh Sibuk Sebenarnya Seloh Tapi Sibuk Sok-soan Akhirnya Kami Mas Bagas Ngubeng Kasih-kasih Ke Tuang Peca Seperti Juga Ladi Yang Kelanjang Seperti itu Kasih Anak-anak Jalan Seperti itu Juga Dikasih Jadi Segmen kami Semua orang Yang membutuhkan Kami Diambil Dari 8 Mustahik Itu ya Jagat Itu loh Jadi Tetapi kami Tidak Bukan jagat Tetapi kami Mengambil Dari Itu Jadi Siapa saja Yang dapat Kita sesuai Dengan program Kami Kalau kami Nasi Gelas Jogja Semuanya Silahkan Ambil Kalau OTR Kami 2FA-2FA Yang jalanan-jalanan Itu Kami Lihat-lihat Dulu Jadi Kasih-kasih Nah Kemudian Kami Ada Ada Namanya Santunan-santunan Nah Kita ambil Yang 2FA Yatim Nah Kita Kasih-kasih Data dulu Kemudian Juga ada Bagi-bagi Sembako Bagi-bagi Sembako Kami ke Lansia Lansia Para orang tua Janda-janda Setelah 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 Segmen Kami Itu 8 Kriteria Sesuai Program Kami Jadi Setelah 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 Terakhir Kami Bekerjasama Dengan Kita Bisa Jadi Kami Cair Beberapa Puluh Juta Kemudian Kami Kerahkan Semuanya Kegiatan Di Kerubak Bagi Sembako Anak Yatim Duwafa Dan Lain-lain Jadi Donasi Itu Datang Dari Allah Tetapi Kita Perlu Istiar Yang Namanya Kerjasama Kerjasama Dengan Pihak Lain Dengan Komunitas Lain Kenapa Karena Kita Ketika Mengajak Komunitas Atau Apapun Organisasi Itu Maka Orang-orang Baik Yang berada Di Komunitas Lain Akan Menularkan Kebaikan Itu Akhirnya Tahu Ada Nasi Gratis Ada Tahu Namanya Jumat Berkah Akhirnya Bergabung Berdonasi Tiap Bulan Dan Kami Sudah Resmi Di Kemen Kumham Jadi Semua Sudah Dilegal Diakui Pemerintah Ada Nomornya Itu Kami Juga Punya Rekening Nasi Gratis Jogja Juga Kami Ada Website Resmi www.nasigratisjogja.com Semua Kegiatan Semua Rekening Donasi Ada Di www.nasigratis.com Terlapor Di Kemen Itu Di Kementerian Itu berarti Tiap Tahun Juga Ada Audit Nanti Tugasnya Pak Ketua Itu Berarti Nasi Gratis Jogja Itu Hanya Salah Satu Dari Beberapa Program Jadi Jadi Gini Nasi Sebenernya Pada Awalnya Nasi Gratis Jogja Itu Berdiri Dengan Nasi Gratis Jogja Tetapi Ketika Kami Mendaftarkan Kami Tidak Lolos Dengan Nasi Gratis Jogja Akhirnya Kami Mencari Nama Yang Bisa Lolos Ke Kementerian Akhirnya Komunitas Naryo Berbagi Kenapa Naryo Naryo Itu Adalah Logo Kami Maskot Kami Disita Berobak Naryo Namanya Naryo Iya Kenapa Ada Belangkon Nama Naryo 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 Kan Orang Jogja Jawa Ada Belangkonya Karena Memang Kami Ada Di Jogja Kami Ngapurancang Ngaturaken Membawa Makan Itu Kami Melayani Melayani Umat Naryo Berbagi Namanya Naryo Berbagi Terus Kemudian Akhirnya Kami Untuk Cari Apa Rekening Itu Kan Harus Ada Struktural Itu Akhirnya Ada Di BSI Sekarang Nasi Gratis Jogja Itu Mas Bagas Ini Sebagai Ketua Mas Bagas Ketua Yayasan Kami Ketua Nasi Gratis Jogja Saya Hello Mas Bagas Oke Oke Siap Siap Kami Ingin Masyarakat Mengenal Kami Dengan Baik Dengan Jalan Yang Baik Karena Kebaikan Itu Harus Dilakukan Dengan Baik Dilakukan Dengan Cara Yang Baik Disampaikan Dengan Yang Baik Jangan Sampai Keberadaan Kami Menyakiti Orang Lain Dan Nasi Gratis Jogja Jelas Jelas Sebelai Warung Nasi Gratis Jogja Mereka Tidak Tau Kalau Kami Melarisi Warung Warung Sebelah Setiap Hari Pesen 50 30 Jadi Jangan Insya Allah Kami berusaha Untuk Tetap Menyampaikan Kebaikan Dengan Baik Kalau Hari Jumat Kami Bisa Ribuan Mas Nanti Kapan Kapan Kita Kolaborasi Masih Gratis Jogja Featuring Jumat Jumat Kebaikan Itu Perlu Berjamaat Kebaikan Itu Perlu Berjamaat Garis Menarik Ini hal Yang menarik Saya melihat Kesamaan Dari Walaupun Banyak perbedaan Kita Pasti ada Kesamaan Ini Apa ya Kalau Mungkin menurut Dia ini Seperti Safety Net Jaring pengaman Sosial Nah Kalau Kira-kira Kalau Pandangannya Mas Grandi Sama Mas Ilham Ini Bisa Enggak Sih Model-model Seperti Ini Tadi Ada Dari Donatur Terus Ada Yang Menggerakkan Dan Itu Kan Kayak Apa ya Muter Dan Saling Memberikan Manfaat Satu Sama Lain Ini Mungkin Banget Enggak Sih Kalau Gerakan Ini Bakal Berkembang Enggak Cuman Hanya Di Masalah Makanan Mungkin Di Pendidikan Dan Lain Lain Itu Seberapa Besar Kemungkinan Gerakan Gerakan Seperti Ini Bisa Diadopsi Di bidang Bidang Yang Lain Mungkin Kesehatan Dan Lain Kira-kira Mas Gimana Nih Saya Tua Oke Oke Terima kasih Mas Grendi Dan Mas Baldi Kalau Ditanya Kebaikan Apakah Bisa Diadopsi Yang Dengan Lain Pada Dasarnya Mungkin Bisa Jadi Kami Yang Mengadopsi Kebaikan Kebaikan Yang Lain Saya Tidak Menutup Kemungkinan Dan Tidak Menutup Diri Kalau Kami Belajar Dari Orang Lain Belajar Dari Komunitas Lain Belajar Dari Kebaikan Kebaikan Lain Tidak Perlu Kok Nasi Gratis Jogjagi Berdiri Sendiri Karena Kami Mampu Kami Hebat Tidak Seperti Itu Kami Bisa Seperti Ini Karena Memang Atas Dijin Allah Dan Kami Belajar Dari Organisasi Lain Apa Yang Ada Kebaikan Dari Komunitas Lain Kita Serap Tidak Perlu Malu Dan Apakah Bisa Sangat Bisa Mas Jadi Ada Yang Komunitas PDGC Itu Komunitas Yang Khusus Untuk Memberikan Kemanfaat Pada Pendidikan Gratis Di Bantul Pendidikan Gratis Di Bantul Ada Kemudian Komunitas Komunitas Ngaji Gratis Juga Seperti Ini Gengs Ngaji Juga Ada Komunitas Kesehatan Yang Khusus Kesehatan Juga Ada Jadi Kebaikan Kembali Lagi Sesuai Segmen Dari Hati Tergeraknya Hati Para Orang Baik Itu Mau Dimana Nah Kebetulan Kami Nasi Gratis Juga Berkaitan Dengan Perut Dan Mereka Ada Yang Di Berkaitan Pendidikan Kesehatan Dan Sebagainya Seperti Itu Oke Dari Mas Grendi Gimana Namanya Apa Ada Sistemnya Sistem Bisa Di Adopti Dimana Misalnya Di Pendidikan Nanti Secara Sukarela Nidik Sini Teman Saya Kalau Ada Mengadopsi Model-model Pendidikan Di Apa Di TPA Itu Di Di Pelosok Jadi Emang Terus Ada Lagi Yang Seperti TPA Jadi Emang Namanya Sistem Sepul Ya Sistem Islam Kan Gak Cuma Nganu Ya Gak Cuma Makan Gak Cuma Dari Paling Detail Dari Detail Sampai Kita Wudhu Sampai Nikah Sampai 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 Politik Ya Tampai 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 Sebenarnya Cuma Sistem Kita Mau Ambil Di mana Terapan Di mana Nanti Orang-orang Yang berkompeten Itu Ditunjukkan Kemana Misalkan Dulu Kayak Mungkin Ada Orangnya Tipikalnya Sahabat Teman Pindah Berarti Luar Dia Toto Kan Politis Tipikalnya Mungkin Ada Yang Banyak Di Masalah Apa Suka Tenaga Misalnya Isya Adhan Seperti Sahabat Belum Rupa Berkasih Sayang Jadi Bergerak Dalam Posisi Masing-masing Gitu Ya Betul Kenapa kok Mas-mas berdua Ini Tetap Mau Menjalankan Itu Padahal Sebenarnya Ada Tanggung jawab Juga Dari Negara Untuk Menjamin Masyarakat Terpenuhi Kesejahteraan Mungkin Mungkin Mencerminkan Mungkin Mencerminkan Kalau Secara Negara Kan Saya Itu Pengen Mencerminkan Bahwa Rakyat Yang Betul-betul NKI Itu kan Berbeda-beda Tapi satu Jual Karena Yang dijalankan Itu Gak Cuma Muslim Gak Cuma Mungkin Ada Berbeda Agama Ateis Mungkin Gak Beragama Itu kan Tetap Dikasih Karena Rahmat Allah Itu kan Meliputi Seluruh Makhlub Jadi Negara Emang Sudah Backup Cuma Mungkin Orang-orang Itu Entah Gak Mau Backup Karena Saya Pernah Nanya Ada Yang Dikaruk Sambal PP Ada Dikar Sambal PP Ada Yang Kabur Dari Itu Dari Rumah Apa Sambal Dikaruk Oh Tidak Dikaruk Marot Oh Jadi Emang Kita Memaksimalkan Apa Yang Mungkin Dari Pemerintah Masih Kurang Kami Memoptimalkan Sebisa Kami Jadi Sukarela Rakyat Bergerak Dalam Grashtrute Akar Rumput Gerak Dari Akar Rumput Masih Ilham Gimana Kita Tanya Kenapa Kami Masih Bergerak Padahal Ada Negara Itu Ya Kita Tidak Perlu Bertanya Apa Sih Yang Dikasih Negara Kepada Kita Tapi Kita Perlu Bertanya Apa Yang Mampu Kita Beri Kepada Negara Dan Salah Satunya Kita Mengamalkan Pasal 34 Yang Bahwa Fakir Miskin Dipelihara Oleh Negara Kita Berusaha Kita Oh Negara Saja Mencontohkan Seperti Itu Masyarakat Yang Dibawa Juga Harus Seperti Itu Saya Bergerak Seperti Ini Karena Memang Dulu Nasihat Al-Mahrum Ibu Saya Itu Bahwasanya Tembok Apa Namanya Pager Tembok Itu Ora Luweh Kuat Daripada Pager Mangkok Pager Pager Mangkok Kui Mesti Luweh Kuat Seko Pager Tembok Apatunya Ketika Kita Memberi Sesuatu Makanan Jauh Lebih Kuat Dan Terasa Kepada Sang Penerima Nah Itu Menjadi Tembok Kita Bukan Tembok Penghalang Tetapi Tembok Penghubung Yang Merekatkan Itu Kalau Ditanya Negara Ya Negara Punya Tugasnya Masing-masing Kami Masyarakat Warga Juga Punya Tugas Masing-masing Jangan Sampai Nunggu Juga Kan Meminta Negara Tidak Perlu Kalau Bisa Kita Membeli Jadi Selama Ini Memang Kami 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 Adalah Nasi Gradu Jogja Memang Tidak Berafliasi Dengan Siapapun Tetapi Kami Menerima Dan Terbuka Untuk Tergerak Bekerjasama Dengan Siapapun Ya Intinya Selama Kita Masih Mudah Dan Bisa Memberi Kebaikan Kemanfaat Kepada Orang Lain Tidak Perlu Menunggu Tidak Perlu Menunggu Kaya Menunggu Tua Karena Kita Tidak Tahu Sampai Kapan Di Dunia Ini Mampu Untuk Memberi Kemanfaatan Bisa Jadi Contoh Kasus Sifulan Dia Ingin Berbagi Kebaikan Tapi Nunggu Kaya Kok Tiba-tiba Sifulan Ke Plaset Akhirnya Kita Tidak Perlu Nunggu Itu Dan Ketika Pemerintah Negara Sudah Ada Tugasnya Kita Bertugas Di Segmen Yang Di Bawahnya Seperti Contoh Saya Juga Belajar Banyak Dari Masjid Joko Karyan Ketika Ada Kapal Selam Yang Tenggelam Dari Pihak Masjid Ada Penggalangan Dana Yang Sampai Satu Miliar Seperti Itu Luar Biasa Kan Kalau Ditanya Kenapa Masjid Joko Karyan Bergerak Padahal Negara Sudah Dan Dan Kan Karena Memang Masyarakat Muslim Dan Siapapun Itu Ingin Menunjukkan Bahwa Kami Adalah NKRI Meskipun Tidak Apa ya Tidak Terbatas Cara Kami Ingin Menunjukkan Kami Masyarakat Yang Ingin Bergerak Untuk Negara Bangsa Dan Nusa Seperti Itu Masya Allah Keren Keren Ini Narasi Yang Dibawa Oke Mungkin Oh iya Ini kita Ngobrol Sampai Jam Berapa Sampai Saur Saur Sampai Jam Berapa Ini Ini Jam Berapa Jam Jam 21.52 Masih lama Oh iya Apa Apa Tadi sudah minum Puasa Kalau siang Buka Oke Bismillahirrahmanirrahim Mungkin Oh Langsung Terjadi Susu Satu teguk dulu Sampai Satu teguk Langsung Terjadi Amin Amin Tonton Banyak Orang Yang Tertarik Ya Gak Gak Ada Kalannya Belum Belum Gak 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 Semoga Segera Hadir Salah Satu Yang Mempermudah Kita Untuk Bersedekah Adalah Semangat Dari Istri Mas Contoh Kasus Kalau saya Gak Dismangati Sama Istri Saya Gak Bakal Kesini Loh Tenan Hampir Semua Dinas Gratis Jogja Kanlah Bapak Bapak Muda Usianya Tiga puluhan Punya Putra Satu Ada Ibu Ibu Tapi Kami Kalau Bapak Bapak Ini Penyemangat Istri Yang Di Belakang Lelaki Yang Sukses Di Belakang Wanita Hebat Waduh Kita Biar Nanti Saya Bisa Pulang Oke Oke Mungkin Ada Satu Hal Lagi Mas Saya Masih Pengen Tak Tanyain Kan Biasanya Tiap 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 Orang Punya Tekoh Yang Di Roll Model Kalau Mas Grendi Sama Mas Ilham Ini Sampai Bergerak Di Sosial Gini Itu Punya Ada Enggak Si Roll Model Tokoh Siapa Yang Menjadi Inspirasi Dari Mas Ilham Sama Mas Grendi Siapa Dulu Nih Kalau Saya Ini Apa Yang Pertama Panotannya Nabi Muhammad Itu Kan Memang Menjadi Panotan Saya Kemudian Ada Sahabat Sahabat Kemudian Pahlawan Islam Kalau Mungkin Di Indonesia Mungkin Ada Paman Saya Terus Ada Dulu Orang Yang Nampung Saya Pas Saya Belum Bisa Tetap Ngaji Itu Tapi Udah Meninggal Dia Itu Menjadi Bantan Saya Kemudian Ketika Saya Kan Juga Bina Rumah Yatim Cuma Yatim Ngadeng Ganti Di Kota Gede Jadi Setiap Hari Ngerasain Hidup Tidur Barang Anak Yatim Lu Afal Maksudnya Ini Kondisi Yang Beda Sih Sama Orang Orang Normal Hidup Jadi Setiap Hari Saya Termotivasi Terus Kalau Panutanya Tetap Itu Para Sahabat Dan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dari Sekian Tokoh-tokoh Itu Mas Mungkin Ada Nilai Dari Banyak Tokoh Itu Mungkin Ada Nilai Yang Ngana Banget Dan Tertanam Mas Grendi Sampai Sekarang Itu Apa Mas Boleh Tau Yang Nama-nama Orang-orang Atau Para Sahabat Ya Semuanya Mungkin Ada Gak Situ Apa Gitu Kata Yang Sampai Sekarang Itu Masih Jadi Apa Ya Seperti Ngiget Gak Ngiget Sih Kayak Jadi Kepikiran Gitu Sama Mas Keren Kalau Saya Sih Juga Ada Utang Budi Sama Paman Saya Paman Saya Kan Ustaz Kalau Saya Ustaz Ustaz Keren Saya Punya Utang Budi Dulu Saya Dilingkan Di Kuliah Juga Anda Bisa Dapat Biasiswa Enggak Bayar Kuliah Terus Terus Sekarang Dilingkan Di rumah Yatim Juga Maksudnya Alhamdulillah Bisa Disitu Jadi Saya Merasa Tersepona Terpesona Terpesona Maksudnya Beliau ini Betul-betul Dimuliakan Dengan Quran Kalau Kita Ini Betul-betul Memperdalam Quran Dan Hidup Dengan Quran Insya Allah Ini Allah Ini akan Memuliakan Kita Allah Yang Seluruh Makhluk Yang Yang Menguasa Itu kan Hanya Allah Allah Berkuasa Makhluk Tak Kuasa Jadi Allah Yang Menguasai Seluruh Kalau Kita Sudah Dekat Dengan Quran Insya Allah Insya Allah Ini Semua Makhluk Pasti Memuliakan Jadi Saya Betul-betul Pak Desa Ini Menjadi Raw Model Maksudnya Oh Beliau Ini Betul-betul Dimunyakan Karena Quran Maksudnya Mas Silam Gimana Sekalian Sama Mungkin Tadi Ada Nilai Yang Sama Sekarang Kepikiran Ya Tentu Kita Sebagai Muslim Tentu Panutan Utama Nabi Kita Nabi Muhammad Dan Tentu Dengan Sahabat Sahabat Dan Sebagainya Tetapi Dengan Panutan Terbaik Bagi saya Panutan Yang Terdekat Salah Satu Panutan Terbaik Saya Adalah Ibu Unda Saya Almarhum Ibu Ciniwati Kemudian Bapak Saya Bapak Samijot Dan Juga Kakak Saya Dr. Miranti Dewi Pramanentias Dan Istri Saya Hattatun Dewi Selah Sakti Kenapa Menjadi Panutan Karena Dulu Memang Tiap Tahun Ada Bagi-bagi Sembako Di Keluarga Saya Jadi Bukan Saya Menyampaikan Pertanyaannya Kenapa Seperti Menjelang Ramadun Menjelang Lebaran Dan Kita Bagi-bagi Sembako Kepada Saudara-saudara Kita Yang Membutuhkan Tetangga Kita Nah Yang Saya Bertahan Dan Saya Semangat Adalah Pesan Ibu Saya Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Pager Mangkok Itu Lebih Kuat Dari Pager Tembok Ketika Kita Ingin Keamanan Yang Lebih Dan Keamanan Yang Disukai Oleh Allah Adalah Menjalin Silaturahim Dengan Tetangga Salah Satunya Adalah Memberi Mereka Dengan Makanan Bisa Juga Kita Memberong Dagangan Mereka Sedekah Yang Tidak Terlihat Seperti Sedekah Yang Tidak Terlihat Sedekah Langsung Memborong Dagangan Para Tetangga Kita Konsepnya Pagar Mangkok Lebih Kuat Dari Pagar Tembok Pagar Mangkok Lebih Kuat Daripada Pagar Tembok Insya Allah Kita Sudah Sampai Di Penghujung Acara Mungkin Satu Satu Dua Batah Kata Mungkin Satu Menit Untuk Closing Statement Mungkin Ingin Menyampaikan Ke Para Jawaah Sekalian Disini Sehingga Mereka Mungkin Apa sih Yang Disampaikan Sama Ya Closing Statement Dari Mas Grendi Dulu Mas Ilham Mas Grendi Jadi Sebalik Baik Manusia Adalah Bermanfaat Bagi Orang Lain Kemudian Ketika Mungkin Teman-teman Tidak ada Manusia Itu Bekal Tidak ada Mungkin Suatu ketika Kita Kematian Jadi Ketika Kita Ketika Kita Meninggal Itu Seluruh Awal Termurus Kecuali Tiga Yang Pertama Adalah Imul Yang Bermanfaat Kemudian Sedekah Jariah Dan Anak Yang Soleh Sedekah Jariah Ini Bisa Kita Tunaikan Dengan Kita Mungkin Bisa Bikin Komunitas Sosial Seperti Bikin Komunitas Sosial Ataupun Lembaga-lembaga Yang Bisa Men-support Ketika Kita Sudah Di Buruh Itu Kan Menjadi Support Amal Bisa Kita Jadi Jangan Pernah Kita Menyepelekan Amal Kecil Walaupun Berbagai Nasi Ataupun Apa Karena Di Mata Orang Yang Ada Di Jalan Itu Mereka Jadi Kalau Kita Membagikan Sedikit Yang Kita Anggap Remess Itu Kebahagiaan Besar Di mana Mereka Mungkin Teman-teman Di rumah Tetap Besarkan Hati Kita Tetap Berbagi Walaupun Hanya Terima kasih Ya Kepada Para Pemirsa Yang Menonton Acara Ini Joko Talks Semoga Apa Yang Sampaikan Disini Menjadi Sebuah Inspirasi Bagi Semuanya Meskipun Kami Bukan Siapa Siapa Tetapi Kami Mencoba Untuk Menebarkan Kebaikan Kepada Sesama Kebaikan Itu Bisa Dimulai Dari Sekarang Tidak Perlu Besar-besar Dimulai Dari Keluarga Dulu Menyingkirkan Batu Di jalan Menafkai Keluarga Menebarkan Senyum Kepada Saudara Itu Adalah Sedekah Dan Kebaikan Tidak Perlu Ragu Tidak Perlu Takut Dan Jangan Pernah Berharap Kepada Sesama Manusia Berharaplah Kepada Allah Semata Karena Ketika Kita Berharap Kepada Manusia Yang ada Adalah Kecewa Tetapi Ketika Kita Berharap Kepada Allah Insya Allah Nanti Ada Balasannya Yang Luar Biasa Mari Kita Berganingan Tangan Untuk Berbuat Kebaikan Untuk Menebarkan Kebaikan Tidak Perlu Menyembungkan Diri Atas Nama Pribadi Atau Kepada 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 Sama Kita Dalam Untuk Berbagi Kebaikan Pada Sesama Mau Berbagi Nasi Berbagi Tentang Kependidikan Kesehatan Yatim Biatu Dan Lain Sebagainya Terima Kasih Oke Insya Allah Itu Tadi Dua Closing Statement Dari Para Pejuang Pejuang Sosial Ini Insya Allah Itu Juga Mengakhiri Acara Kita Malam Hari Ini Joko Talks Dengan Episode Jangan Sampai Mereka Kelaparan Di balik Nasi Gratis Jogja Dan Jumat Berkah Pokoknya Jangan Pernah Lelah Untuk Berbuat Kebaikan Teman Teman Sekecil Apapun Itu Ya Tadi Mas Grendi Sama Mas Ilham Teman Teman Juga Bisa Mulai Memulai Kebaikan Itu Paling Dekat Tadi Ya Ini Bisa Juga Disalurkan Melalui Nasi Gratis Jogja Ya Tahun Dari Jumat Berkah Nanti Caranya Gimana Terlibat Itu Nanti Bisa Follow Teman Teman Di Instagram Keng Senghaji Itu Sudah Ada CP Nya Sudah Ada Admin Nanti Langsung Bisa Nanti Kemudian Laporan Akan Disampaikan Untuk Nasi Gratis Jogja Silahkan Kunjungi Kami Di www.nasigratisjogja.com Atau Ke Facebook Nasi Gratis Jogja Atau Juga Ke Twitter Nasi Gratis Jogja Instagram Nasi Gratis Jogja Nanti Disana Sudah Ada Tertera Semuanya Ada Adminya Masing-masing Kalau Facebook Langsung Kepada Saya Langsung Berhubungan Dengan Saya Kalau Di Instagram Kepada Founder Satunya Mas Fajar Nah Silahkan Cari Saja Dan Sebagainya Silahkan Untuk Menyalurkan Kebaikan Kebaikan Anda Kepada Kami Jika Memang Anda Sek Menyadari Nasi Gratis Dan Sebagainya Kami Terima Dengan Baik Insyaallah Kami Selurkan Sesuai Mana Karena Kami Pelayan Umat Dan Perantara Kebaikan Dari Saudara Saudara Semua Terima Kasih Itu Tadi Kisah Yang Sudah Kita Angkat Di Balik Nasi Gratis Jogja Dan Jumat Berkah Sampai Jumpa Lagi Di Episode Jogotalk Selanjutnya Karena Di Jogotalk Di Channel Masjid Jogokaryan Ini Kita Akan Ngobrol Dengan Orang-orang Yang Memberi Inspirasi Kepada Kita Dengan Harapan Agar Kita Sebagai Seorang Muslim Itu Juga Bisa Dan Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat Sekitar Jadi Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Masjid Jogokaryan Dan Semua Masjid Jogokaryan Saya Rizky Baldi Munada Undur Tiri Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima